Pemirsa baru setahun menghirup udara segar, Komisi Pemerintasan Korupsi atau KPK kembali menetapkan tersangka dan menahan mantan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah. Kali ini Saiful ditangkap, lantaran diduga menerima gratifikasi di lingkungan Pemkap Sidoarjo, Jawa Timur. Pada selasa siang, penyidik KPK memeriksa Saiful Ilah yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah menjalani pemeriksaan selama 7 jam, KPK langsung menahan politisi Partai Golkar tersebut. Dalam keterangan persnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan penetapan dan penahanan Saiful merupakan pengembangan dari kasus suap proyek infrastruktur di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Saiful diduga menerima gratifikasi sekitar 15 miliar rupiah. Penderimaan gratifikasi itu diduga terjadi pada dua periode kepepimpinannya, yakni pada 2010 hingga 2015 dan saat dipilih kembali pada 2016 hingga 2021. Saiful baru satu tahun bebas dari hukuman pidana penjara atas kasus korupsi bersama dengan organisasi perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo. Saiful sempat menjalani bui selama dua tahun dan bebas pada Januari 2022 dari lapas kelas 1 Surabaya, Jawa Timur. Pihak-pihak yang memberikan gratifikasi adalah pihak swasta termasuk ASN untuk penghargaan kasus korupsi dan termasuk direksi BUMD. Berkait teknis penyerahnya, jadwal secara langsung dalam bentuk uang punai, diberikan dengan pecahan mata uang bupiah dan mata uang asing untuk dolar Amerika, dan beberapa pecahan mata uang asing untuk lainnya. Sedangkan untuk pekara yang diterima SISI, antaranya berupa logam uang, berbagai jam tangan mewah, berbagai macam tas mewah, dan berbagai handphone yang juga terkolom mewah. Sejauh ini kesaran gratifikasi yang diterima sekitar 15 menit ya.